Dukungan bagi Baik Nuril, terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang ITE terus mengalir. Di Mataram NTB, sekelompok mahasiswa menggelar aksi ujuk rasa. Dukungan terhadap Baik Nuril, terpidana kasus ITE terus dilakukan. Di Mataram Nusa Tenggara Barat, aliansi mahasiswa peduli keadilan NTB mendatangi pemapol di NTB dan meminta apart kepolisian segera menangkap HM, Oknum Kepala Sekolah SMA N7 Mataram karena melakukan pelecehan seksual terhadap Baik Nuril. Terlebih dengan adanya putusan kasus yang menyatakan Nuril bersalah dan difonis 6 tahun penjara serta denda 500 juta rupiah karena diduga menyebarkan konten pornografi, aliansi mahasiswa peduli keadilan Nusa Tenggara Barat menuding kinerja aparat terpenegak hukum tidak profesional. Demo di depan markas kepolisian daerah NTB ini berlangsung singkat. Demonstran akhirnya membubarkan diri dengan tertib dan meninggalkan lokasi demo. Dari Mataram, Hari Kasidi, Anies memberitakan.